Hai kamu kemana aja sih belalang sembah aku disini kok disini dimana kamu udah makan udah masriko udah makan belum belum kok memang orang kalau kena gangguan jiwa tuh suka mendengar-mendengar hal-hal yang aneh enggak dibicara tadi ya aku ngomong tapi itu suara siapa ya suara aku kamu siapa pasmit daun Hai Masriko Halo Hai pasmit daun Halo hehehe bisa ngomong ya pasmit daun sudah makan udah makan apa apa akan daun Oh iya sih itu bukan suara dia Riko terus suara siapa suara dia itu suara dari dari Mbak Risa dari Mbak Risa aku tahu kamu ngomong-ngomong gitu kan Mas siapa Mbak Risa itu dapernya otan 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 itu siapa nggak ada otan akan menjatuhi ya oke maksudnya--"21LEX g. bon ringan uang bernya nggak di trans tujuh bette betul yang ada isi suara nya itu ya kita undang aja silahkan ke sini otan double nya kali ya Hi ya side Iya mbak Risa sama otan opini yang Mbak Risa Oten ya Mas ini tadi jadi dah bersuara hewan tuh kan nggak gampang ya betul ya Coba ngomong suaranya kayak gimana coba pasang ngomong Otan Halo kok si Otan Coba suara yang tadi itu Otan apa kabar Otan kabarnya baik Oh yang tadi yang binatang itu Oh yang mantis tadi itu suara aku Ada suara lain nggak apa lagi mungkin paling macam-macam karakter doang sih Karakter yang ada di Otan deh apa aja tuh ada Dolpino boleh dicoba Tunggu bentar ngetel suara dulu ah ya aku Dolpino Jadi nggak nggak nyangka Otan ini udah mau 10 tahun ulang tahun ya Otan Ulang tahun ulang tahun di tanggal 10 Desember ini ya di 8 Desember yang nama nih Oh ulang tahun ke 10 di 8 Desember betul Oke jadi selama ini yang isi suara dia sebenarnya iya Suaranya jadi ada suara siapa aja di Dolpino Sebenarnya kan karakter di dulu kan namanya bukan si Otan tapi dunia binatang Oke dunia binatang itu ada dunia air sama darat Kalau darat dulu yang isi Mbak Dita tapi karena pergantian akhirnya aku yang gantiin Oke itu air harusnya Dolpino tuh Mbak Dita tapi Otannya aku Nah sekarang semuanya karakter apapun itu aku Wih dik Semuanya kamu? Iya Kenapa kalau jadi semuanya kamu? Karena cuma sedikit-sedikit kan jadi karena akunya bisa juga nggak apa-apa sih nggak masalah Selain dubbing juga belajar dubbing Otannya apa ya orang-orang hutan Orang hutan Basicnya memang apa penyiar atau memang dubber atau gimana sekolah Iya loh kan Aku dubber juga, Vio Talent juga, penyiar juga Oke baik Kita tanya aja sama Mbak Mira, Mbak Mira ini adalah eksekutif produser dari program dunia binatang Ini adalah Mira Hairunisa Hai ini dia Silahkan Mbak Mira Mbak Mira Gak apa mas Silahkan silahkan Mbak Mira sini Mbak Mira Silahkan silahkan Mbak Mira Apa kabar maaf Mbak Mira Mbak Mira Hai Mbak Mira Tidak semua suara, tinggal di request gitu Waduh Mucuin lagi karakter lagi 10 mungkin ya biarlah Kita juga sempet bikin episode-episode yang dia bisa jadi buaya Ntar lagi dia bisa jadi burung Dulu belajarnya gimana langsung ngertiin binatangnya Harus bareng dulu atau gimana? Karena aku suka dubbing kan Jadi dalam satu karakter film dubbing itu biasanya tuh kita harus meranin 7 karakter atau lebih gitu Jadi harus bisa mainin banyak macam karakter gitu Karena sekarang udah jarang dubbing eh dikasih kesempatan sama si otan buat dubbing lagi ya Explore lagi ya Terus saya mau tanya itu kan program tentang hewan Ngedirect hewan tuh gimana sekarang? Nggak bisa Jadi kameranya gimana? Ditaro dimana? Macem-macem Iya jadi kalo misalnya kita bentuknya itu mau ngejar momen ya Orisinial nih gitu Nah itu mau gak mau kita harus bangun kayak nesting gitu ya Jadi kita harus menunggu nih Jadi temen-temen itu harus berbaur di dalam let's pay di dalam hutan misalnya gitu Jadi kita ngebangun nesting Naruh kamera supaya kamera itu juga gak terlihat gitu ya Betul gitu Kadang juga bisa dibantu dengan trap cam gitu Lalu temen-temen harus menunggu Nunggu ya Nunggu kalo gak mau Itu kalo memang di yang aslinya di habitat aslinya Tapi bisa juga kalo tadi dibilang direct gak direct-direct banget Tapi misalnya kayak gini nih kita taro di dalam akuarium Which is itu juga dilakukan oleh channel-channel di luar negeri ya Betul Seperti itu jadi kita juga sama kita ngelakuin itu juga Mau bikin sesuatu apa mbak? Di 10 tahun nanti Oke Ada yang baru kah gitu Jelas dong ada yang selalu ada yang Spesial ya Pastinya udah 10 tahun gitu kan Jadi kita tuh kepengen bikin otan ini Kalo sekarang Mas Det Banyak juga animals yang jadi selebgram Gitu Jadi perubahannya nih kalo dulu kita lebih ke edukasi gitu ya Orang jadi tau oh ternyata ada hewan ini Oh ada hewan itu Plus juga kita tuh pengen orang itu jadi tambah sayang Tambah cinta sama lingkungannya gitu ya Jadi sayang juga sama alam which is itu juga efek ke nature gitu Nah sekarang ini trendnya udah berubah Which is banyak juga orang yang ngefans sama hewan gitu Jadi bukan hanya petsnya dia tapi pets orang gitu Iya Jadi ada banyak juga loh seleb-selebgram itu yang memang bukan petsnya dia tampil sama yang punya ya Tapi memang dia sendiri gitu Ya 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 Kucing punya instagram gitu ya Jadi itu lucu sih model seperti itu gitu Jadi intinya 10 tahun mau ngapain itu gak digawaknya Iya Jadi perubahan nih kontennya Jadi gitu Kalo dulu kita lebih ke edukasi gitu ya Kalo sekarang kita formatnya lebih macem-macem nih Mas Det Kita ngomongin gak cuma hewan yang di alam Tapi juga nih eh ada juga loh hewan yang memang dia jadi selebritis Seperti apa sih kehidupannya gitu Dari segi film ini kita juga bikin model dairi Jadi kita taro kayak model gopro gitu ya Kayak apa sih sebenernya kalo hewan itu di rumah Kayak apa sih ketika dia di Kalo lagi gak ada orang seperti apa Benar seperti apa gitu Nah lucunya Lebih menarik sih Jadi bukan sih Terima kasih banyak Iya Oke 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 Kita tutup acaranya tapi tadi gue senang banget ngomong sama lu tentang manusia ya Jadi manusia itu sebenernya bisa menjadi sifat positif bisa menjadi sifat negatif Termasuk ke alam itu sendiri Dan memang kita potensi terbesar merusak alam merusak dunia ini ya dari manusia juga Betul Karena aku percaya monster tidak benar tapi manusia itu Karena ya memang yang penghancur terbesar adalah manusia Saya dari Komisya Vandika Sande di Koceperi Inilah Hitab Muti Terima kasih 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 Terima kasih